Intro Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Isu yang paling hangat petang ini apabila seorang daripada pemimpin negara letak jawatan tiba-tiba Wah, di saat umat Islam menyambut lebaran hari pertama kita pula digemparkan dengan keputusan seorang pemimpin dalam pentadbiran kerajaan perpaduan ini Tiba-tiba pula letak jawatan, siapa orangnya? Sebelum itu ikuti terus ulasan ini Bagi kalian yang kali pertama sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada saya Dan untuk mendapatkan koleksi berita daripada saya Saudara-saudara sekalian, hari ini disahkan bahawa ketua penerangan muda meletakkan jawatan pegawai tugas-tugas khas Hanayoh Wah, ini memang mengejutkan kita semua Apa sebab ketua penerangan muda ini letak jawatan? Bukankah jawatan itu amat baik? Itu persoalannya Ketua penerangan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Lukman Long mengesahkan sudah meletakkan jawatan Sebagai pegawai tugas-tugas khas strategi kepada Menteri Belia dan Sukan Hanayoh Menurut Lukman, notis mengenainya sudah dimaklumkan kepada Pejabat Menteri Belia dan Sukan Sejak dua minggu lalu dan berkuat kuasa dalam tempoh sebulan selepas penyerahan notis berkenan Yang menjadi ulasan saya pada petang ini ialah Mengapa Lukman Long ini meletakkan jawatan? Bukankah lebih baik beliau terus berada dalam kerajaan untuk membantu Parti Muda dikenali di seluruh negara? Dengan peletakan jawatan beliau sebagai pegawai tugas-tugas khas ini Menjadi persoalan sekarang ialah apalagi keterlibatan Parti Muda di dalam kerajaan perpaduan ini Sedangkan untuk menjadi parti yang kuat, terutamanya Parti Muda yang masih setahun jagung ini Mereka sepatutnya lebih kukuh bersama kerajaan Jika mereka tidak bersama dengan kerajaan Saya tidak maksudkan mereka tak boleh menang Boleh menang tetapi kesukarannya akan meningkat dua kali ganda Lebih mudah untuk menang kalau bersama dengan kerajaan Berbanding menjadi bebas ataupun menjadi pembangkang Menurut Lukman, notis mengenai peletakan jawatannya itu sudah diberikan Untuk dan telah berkuat kuasa dalam tempoh sebulan selepas penyerahan notis berkenaan Menurut beliau, saya ada maklum untuk berhenti sejak minggu pertama bulan April 2023 lagi Notis sebulan pejabat pun dah tahu lama katanya Sementara itu, portal berita FMT yang memetik seorang pegawai Hana mengesahkan Lukman sudah menghantar notis peletakan jawatan itu Namun tidak memaklumkan alasan beliau berbuat demikian Peletakan jawatan itu seolah-olah memperlihatkan hubungan renggang antara muda Yang juga rakan kerjasama dalam kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harban PH Dengan pemimpin muda kerap mengkritik atau menzahirkan rasa tidak puas hati pada pentebiran kerajaan secara terbuka Antara isu yang dibangkitkan muda termasuk rasa tidak puas hati kerana tidak dijemput Menghadiri mesyuarat sekretariat kerajaan perpaduan Selain tindangan PH yang masih belum memutuskan pendirian Menerima atau menolak permohonan mereka untuk menjadi sebahagian parti komponen PH Isnin lalu, Lukman menerusi satu tweet dilihat menyindir Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Yang merancang mengadakan rumah terbuka Aidilfitri di Kedah, Kelantan dan Terengganu Berbanding hanya di kediaman rasmi Perdana Menteri di Purtajaya seperti Kelaziman Perancangan mengadakan rumah terbuka di tiga negeri di takbir pembangkang itu Dilihat berkait dengan pilihan raya negeri yang akan berlangsung di enam negeri Termasuk Kedah, Kelantan dan Terengganu tidak lama lagi Bayangkan reaksi jika Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri Datu Sri Ismail Sabri Yaakob Anjurkan sambutan raya di enam negeri, tujuh negeri Kata Lukman dalam tweet berkenan Saya fikir, apa yang dikatakan oleh Lukman Long ini Mengenai sambutan raya di tiga buah negeri yang ditakbir pembangkang Sebenarnya satu perkara yang amat baik Ada dua perkara yang saya fikir menjadi faktanya Yang pertama, ini untuk merapatkan kerajaan perpaduan Antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri Saya tidak bercakap tentang politik Saya bercakap tentang keakraban kerajaan persekutuan dengan kerajaan yang ada di kerajaan negeri Karena sebelum ini, selama ini, kita boleh lihat dan kita boleh rasa Kerajaan dipimpin pembangkang, terutamanya PAS, yaitu Kelantan, Terengganu dan Keda Mempunyai garisan yang seakan-akan tidak rapat dengan kerajaan perpaduan Dan saya fikir, rakyat di negeri itu juga mungkin selama ini Menerima perkara yang belum pernah mereka tahu sebelum ini Jadi dengan kehadiran Anwar Ibrahim ketiga buah negeri atau enam buah negeri Dengan negeri itu sebagai tuan rumah kepada perayaan ini Ini satu perkara yang menarik Ini satu usaha yang sangat baik Di luar sisi politik, ini satu keuntungan buat negeri-negeri tersebut Cuma berfikir secara positif Apabila Anwar Ibrahim membuat perkara ataupun sambutan raya itu di tempat ini Ini akan dapat membawa perkembangan terkini, terbaru kepada para pelabur di luar Yang ini dapat membuka ruang serta peluang baru kepada para pelabur yang ada di luar Sama ada luar negeri atau dalam negeri Mereka pasti akan dapat mula melihat bahwa Negeri-negeri yang ditakbir oleh pembangkang terutamanya PAS ini Sebenarnya berpotensi besar untuk dimajukan lagi Jadi sepatutnya pada pandangan saya Apa yang dibuat oleh Anwar Ibrahim ini patut disambut dengan baik Itu kalau bukan dari segi politik Yang kedua, kenapa satu perkara yang baik Anwar Ibrahim melakukannya Sudah tentu dari segi politik Dari segi politiknya, tindakan Anwar Ibrahim ini adalah satu pelaburan yang amat besar untuk Pakatan Harapan Mungkin Pakatan Harapan tak boleh menang di kawasan itu Tetapi untuk mendapat satu dua kerusi di tempat ini Amatlah membawa makna yang besar Dengan adanya kemenangan baru di kawasan-kawasan pembangkang terutamanya PAS ini Mereka mungkin, Anwar Ibrahim mungkin akan menyuntik banyak kemajuan di kawasan tersebut Jadi ini akan dapat mempengaruhi di kawasan-kawasan yang seterusnya Yang berjiran dengan kawasan itu Kalau dapat dilihat kawasan yang ditakbir oleh kerajaan persekutuan lebih maju daripada kawasan yang ditakbir oleh pembangkang Pasti ianya juga akan dapat memancing undi daripada tempat yang lain Jadi terpulang pada Anda Nak melihat dari sudut mana Kalau Lukman Long tak setuju ataupun Lukman Long menyindir Anwar Ibrahim Saya pikir itu hak dia Tetapi hak kita ialah berpikir dari segi positif dan logiknya Jangan selalu berpikir negatif saja Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye